Intro Meliriknya ke arahku Jalan mendekatiku Lemah sul tubuhku Jantungku terasa memacu Saat dekat-dekat kamu Memang ku suka kamu Jangan kau mengguna dia Hantinya kan ku miliki Ku telah jatuh cinta pada Melody Perili Perili tuh Cepet tanyatin cinta Aduh Yang ada kalo gue deketin Perili Gue kaku, gak bisa ngomong Jantung Sekarang tugas lu Lu deketin dulu si Perili Kalo udah deket Lu pura-pura meleng Jalannya Abis itu Tabrakin dia Ku miliki Ku telah jatuh cinta kepadanya Jangan ke Mengguna dia Hantinya Ya 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 Maaf 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 Ini jangan nangis Jangan nangis ya Ini es krimnya nih Ini ambil lagi Maaf ya maaf ya Ini dipegang es krimnya Mas Oh mas bentar mas Ini saya lagi nangis ini Anak kecilnya nangis Ini anak gua Aduh Makanya banyakin nonton drama korea Biar lu tau gimana caranya deketin cewek Kayak lu punya cara aja Ada Wah apaan Eh lu ngomong aja ga berani Lu nonton aja takut Lu mau nyatain cinta apaan Hah Ada-ada aja lu Haha Ku Ku Si Tolong kasihin curhat ini ke Pri Ya Kalo diem dang Oh gua paham nih Gini cara aja nih Gua akan gantiin Shift kerja lu kerja malam Di malam minggu selama 3 kali berturut-turut Hahaha Oke dong Oke dong Belum oke ya dang Ditambah gua traktir makan selama 3 minggu berturut-turut Siap komandan Gua disinta segera beraksi Hehehe Tunggu dulu Kok ditenteng gitu Dokumen rahasia itu dang Masukin kantong Yes Siap komandan Hehehe Waduh-waduh Si Erik sembrul Mentang-mentang calang mahal Gua pinjem bentar udah ambil lagi Hah Pril Edang Prili Lo Banjiran Hah? Edis Lana Aduh Panjang ceritanya Gua mau ngasih surat sama lo Surat apaan emang? Surat dari Wahana Dunia Ana Oke Bentar ya Aduh Aduh Pril Suratnya disi sembrul Bentar ya Sembrul surat apaan sih? Aneh Eh Kalian ini siapa sih? Mau ngapain? Mau ngapain? Duit Duit Lu kalo ngerampok gua tuh salah orang bang Gua gak ada duit bang Udah diem Eh Tas apaan disini? Buka Coba liat Serat Eh? Kenapa lu? Pandangan lu? Gugus awal gini Bro, mana celana jeans? Celana jeans? Mana? Lu mau minjem celana jeans? Ikutin si Gadang. Gua bukan mau minjem. Lu liat tampang gua. Ada ga tampang gua kayak dia, tukang pinjem? Ga ada kan? Gua mau ngambil surat cinta gua. Surat cinta? Iya, surat cinta si Pandi. Ada dalam channel lu. Walah. Nih, gini. Gua begini. Alitu gua dirampok. Baju diambil. Tas diambil. Celana diambil. Sepatu diambil. Nih, cuma duit seribu gua dikasih rampoknya. Jadi ga ada celananya. Eh, tenang, tenang, tenang semuanya ya. Abis gelap, terbitlah terang. Tapi yang ada cinta gua ikutan gelap. Gara-gara surat cintanya ilang. Sari ya. Eh, abun, abun. Eh, sini sini sini. Udah, jangan pada berantem. Ya iya lah, masanya berantem. Gini aja deh. Gimana besok, kalian gua anterin? Gimana gua dirampok? Gimana? Aduh. Ada apaan? Aduh. Sumpah, gua tau tempatnya. Dan orangnya gua masih hafal. Mana? Ntar, ntar. Ntar, ntar. Tuh, tuh, tuh orangnya tuh. Memigang gitar, main handphone. Beneran. Beneran. Tuh. Tapi, gua ngikut-ikutan deh. Gua angkat tangan. Udah, gua udah ikhlas sama celanaku udah redo. Mendingan, kalian berdua aja ya. Ya. Apa ini, biar usahaan gua sama Gadang. Sukses ya. Siap. Hmm. Gua maju duluan, Bang. Ini gua demen. Majuin. Mau ga mau kita maju nih, Dang. Jangan jauh-jauh dari gua. Gua maju duluan, Dang. Lo situ. Lo jangin situ. Woi! Hei! Capa lu? Masalahnya lu itu ngerampok temen gua. Dan di dalam celana lu ada surat cinta buatan gua buat pacar gua. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Hei, tunggu. Maan sih? Maksud lu? Celana jinnya kemarin gua rapok? Hah? Iya. Bukan yang ini. Celananya udah gua jual di tukang lu, Wak. Ah, boong aja lu. Perasa. Perasa dong. Ya elah. Dibilang ga ga percaya. Gapasin. Dingin nih, Wak. Dingin. Gak ada, Fan. Gak ada. Kan gua bilang, ga ada. Ngayal aja lu. Biasa aja ngomongnya. Gua berdua nih lu sendiri. Hoi! Lu apa itu bos gua? Hah? Tuh, temen-temen gua. Anak buah gua. Apa lu? Eh, nih. Sini tempatnya. Nah. Eh. Tanya nih sama si Akang. Hah? Jinnya? Jual di dia. Jual di dia. Ma. Iya, 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 iya. Tanya on. Iya, 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 bang. Makasih ya. Makasih bang ya. Iya, iya. Dang, tanya dang. Bener, Kang. Karena yang dijual tadi preman masih ada. Sudah laku. Dang. Bagus aja. Tuh. Orangnya masih di sana. Oh, iya tuh. Woi! Dang, dang. Tuh. 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 Wah, mana lagi tuh orang? Haaau. Lu sih lagi yang ngapain lu pakai ke sana? Huh. Pan, kenapa sih gak bikin lagi adi gitu putusinya? Yang lu denger ya? Lu pikir bikin puisi segampang ngebalikin telapak tangan gitu? Hah? Susah. Lebay amat lu. Tepuk. 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 Uh. Tepuk, saya main halus bis, ternyata rekam and�대. Tepuk, saya main halus bis, ternyata rekam pekas. Ya mungkin saya alus. Tepuk. Tepuk. Selamat性i anda bu. Oke si ibu. Ya. Tepuk nanti ibu, saya cepat di rumah sakit. Bukankah sejauh titik halus? Salah teh ya Bu? Ya... Unten waktu Ibu, saya cemput di rumah sakit. Oke oke, ya sudah saya cemput. Assalamualaikum. Surat sahah ya teh? Surat siap itu, Bi? Bibi nggak tahu, ah. Tiba-tiba ada di bawah aja. Coba sini, Sire. Tanya-tanya punya si jelek. Dari siapa ya? Tanya punya si, sayang. Tanya punya si, sayang. Tanya punya si jelek sudah pulang. Lama banget ke rumah sakit. Berasa nyala nih? Bersiap? Iya bang sih mwesolin. Nyala nih ya. Terus-terus gimana kata dokter? Ma, Mama mau terus terang aja sama Aak, oke? Dokter bilang kita harus membuat Jazz yang bahagia di saat-saat akhirnya. Tuh, denger kan? Makanya Aak harus bikin adik bahagia adikmu yang cantik. Eh, bisa-bisaan lu doang. Bisa-bisaan lu doang. Bisa-bisaan lu doang, jelek. Emang bener. Bisa-bisaan aja lu, Ma. Jelek. Selain Aak sama Mama, siapa lagi yang bisa bikin kamu bahagia? Park Bogum, Lee Min Ho. Adik. Aak. Adik jelek. Serius? Jangan artis Korea, please. Serius, siapa? Eh, lama banget mikirnya. Siapa? Mikir dulu ya. Siapa ya yang bisa bikin aku bahagia? Budi. Budi. Budi? Oh, Budi itu mentampus kamu. Misalnya kamu pamer-pamerin itu. Eh, A jangan salah ya. Emang patut dipamerin. Dia tuh kakak angkatan paling populer. Baik, pinter, ganteng. Aduh, sumpah itu tuh benih daman banget sih, A. Parah-parah. Tapi... Apa? Tapi kayaknya dia gak bakal mau deh. Kalo tau ada penyakitan. Aduh. Ditambah. Kamu ini jelek. Oh, kenapa sih? A tuh selalu aja ngeledekin aku. Eh, ADA ini jelek-jelek. Punya penggemar. Penggemar? Eh. Nih. Ada surat. Bibi nemuin. Tau dari siapa. Dari Budi kali? Eh. Mau tau? Budi kali? Budi. Dari Budi ya? Budi. Aku bisa tau sih. Gak sih. Eh, eh. Paling isinya ini Budi. Ini pacar Budi. Namanya Jessie. Jessie jelek. Jatuh memang selalu tanpa izin. Seperti dedaunan yang ikhlas. Jatuh ke bumi di terpa indahnya angin. Dan seperti hatiku yang telah jatuh karena sebuah rasa. Cinta. Dan sekarang. Dengan perlahan aku berjalan tegap ke arahmu. Tengoklah ke arahku. Tatap mataku dengan binar yang sama. Walau baru suntai kata. Aku hanya ingin kau tau. Bahwa aku selalu melihatmu. Dan aku ingin terus melihatmu menua bersamaku. Dan memisikan sebuah kata. Cinta. Cinta. Apa bener ya ini dari Budi? Cinta. 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 Lep, dulu nih. Oke, oke, siap. Sihati lo. Prilih! Tunggu ya. Ayo, apaan sih, dong? Ayo, apaan sih, dong? Ayo, apaan sih, dong? Gantuk ini, dong. Nih, nah Prilih, jadi gini ceritanya, waktu itu si Sembrul ini bikin puisi buat lo. Eh, ternyata puisinya hilang. Nah, sekarang, si Sembrul ini mau kasih tau isi dari puisi itu. Cepat, ceritain. Ayo. Sukses, brother. Apaan sih? Mama deh. Aku. Aku. Jatuh. Ayo, sebelum aku-aku ya, lo mandi, sikat gigi. Bau. Ah, beneran, Ben. Lo harus datar sama rajap, playboy kayak gue. Bau. Tunggu. Aku. Sendiri ku telah lama menyendiri. Mendampakan cintaku yang sejati. Sendiri ku telah lama menyendiri. Mendampakan datangnya seorang kekasih Mungkinkah ku menemukannya Oh Tuhan pertemukanlah kita Dimana oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari telah lama ku cari Ternyata oh ternyata tak perlu mencari Karena karena kamu lah orangnya Mungkinkah ku menemukannya Oh Tuhan pertemukanlah kita Dimana oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari telah lama ku cari Ternyata oh ternyata tak perlu mencari Karena karena kamu lah orangnya Dimana oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Rili Hah Malah banget sih lo Sorry Gue gak cerita sama lo Dia tau cerita apaan Apanya lo ikut Makasih ya mas Makasih mas Eh emang orang rumah lo gak ada yang tau gitu Enggak Si Dika juga gak tau Enggak Hmmmm Tau gue Palingan juga ada yang sengaja tuh ngasih ke si Dika suratnya buat lo diem-diem Siapa Siapa Ya Budi lah Ril Gak mungkin lah bercanda kali ya lo ya Budi tuh gak mungkin suka sama gue Kali aja Pengen kan Bahan si rese lo Gini Kau-kau gak mau lo Hai Jess Ayo Ril Eh Kamu sendirian aja Enggak Ada Freely Eh Gue lagi tugas Gue kan satu sama si Cindy Sendirian dia berarti Udah lo Ngapain sih gak bosen apa sama gue mau lo jalan-jalan gitu Amo Budi Gue bosen liat muka lo deh Ya yuk Kebetulan Kebetulan temen-temen aku baru ninggalin aku Ya biasalah Mereka pacaran sendiri-sendiri Kamu gak tinggalkan Melihat aku jalan-jalan di trans studio segede ini sendirian Terus lagi aku mau antri kamu pulang Dan siang Dan si Udah 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 Bud Ajak-ajak Buat gue Baik Maaf Ya 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 Let's build Yuk Udah 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 Ternyata 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 Masih riba ya Jalan sama kamu Ya kalo aku sih Pengennya kita berduaan terus kayak gini Kamu keberatan gak? Enggak Ternyata Oh iya Besok aku jemput kamu ya Besok Eh 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 Tidak mau pesan apa Ehm Kami ingin kamu membalas cintaku Kami ingin kamu berusaha Kami ingin kamu membalas cintaku Dia mau dekat sama aku, mau jalan sama aku Dia bilang biasa mau jalan sama aku Oh my god, oh my god, bundi, bundi Tapi, apa bener ya yang dibilang Prilly? Surat cinta ini dari Budi Agar kau bisa mengerti arti cinta diri Jangan kau menggoda dia Hantinya Hantinya Mama tenang aja, nanti aku sarapan Dadah mama Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya sayang Terima kasih Terima kasih Hey Jess Hei Ceput Eh, langsung menyerahku aja Oke, makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku boleh nanya gak? Hmm, boleh sih Tapi 50 ribu Dih, kok gini sih? 25 ribu Enggak, ngajarin Enggak, bercanda-bercanda Kamu mau tanya apa sih Jess? Ini aku serius nih Ih, aku juga serius kok Enggak bayar kok gratis Silahkan aja Oke Kamu belajar bikin puisi dari mana sih? Puisi? Iya Puisi cinta? Hahaha Jessy, Jessy Kamu tuh ada-ada aja Kata siapa Kalo aku itu bisa bikin puisi? Kata siapa? Oh, jadi Kamu gak pernah bikin puisi? Hmm, kayaknya sih aku lebih sering bikin Mie goreng Mie rebus Sama telur rebus Itu pun kalo gak gosong Hehehe Eh, aku boleh tanya sedang tuh gak? Jangan bilang kamu mau nanya Kalo aku bisa bikin mie goreng apa enggak? Bukan mie goreng Tapi nasi goreng bisa kan? Sama aja Hehehe Bukan itu, bukan itu Serius, serius 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 ya Tapi maaf sebelumnya Kenapa? Kamu Beneran punya penyakit Eh, sorry, sorry Kalo pertanyaan aku buat kamu jadi kayak gini Aku minta maaf Kayak Gak apa-apa Kamu tau dari mana? Soalnya Cuma prilis sahabat aku satu-satunya di kampus Yang tau tentang penyakit aku Teman-teman kampus gak ada yang tau Jadi gini Dokter rumah sakit yang menanganin kamu Itu Yang aku tau dari dia Oh ya? Masa sih dunia sempit banget berarti ya? Wow Hebat 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 Eh, tapi Kamu punya penyakit seperti itu Berat gak sih jalaninnya? Menurut aku Kalo ada sesuatu atau seseorang Yang bisa bikin bahagia Itu gak terasa berat Seseorang Hmm Maksud kamu? Contohnya kamu Hah? Udah bikin hidup aku tuh kayak Terasa lebih bahagia gitu Eh, kamu gak bercara gak? Seneng ya? Ah Seneng gak? Aku gak bisa ngomong apa-apa kayak gini Enggak, tapi aku serius Apa sih kembong? Beneran Lili Belum pernah naik berdoaan ya ini ya? Muntah lo naginian Enggak, enggak, enggak Gua gak akan nyerah Gua gak akan nyerah Hei Diminum lah Eh Makasih ya Jess Sama-sama Jess Aku gak tau Ini sehat yang tepat Apa enggak Tapi aku Udah gak mau nunggu-nunggu lagi Aku Aku cinta sama kamu Kamu gak jadi pacar aku? Seluas langit di atas Tak seluas cintaku ini Oh, sejalan balu lautan Tak sejalan cintaku Tidak Tidak Duduk Kedeng Tidak 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 Dunia saksinya Cinta kita berjumpa Cause I miss you Cause I miss you Beb empat aku Haaah Kenapa? Beb empat kamu ditolak Serius Beb empat kamu di LCC Kamu ngerjain aku ya Serius banget sih Tapi kamu ngerjain aku Ga kena ga kena Mau yang udah lulus ya Biarin 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 Jangan tuh geling geling Selamat ya Ini juga berkat kamu semuanya Makasih ya Yuk Cieeeer Ini beneran, Jess Hah? Iya, Ma Kesehatan ada yang membaik Ya Allah Ya Allah, Shay Ma Budi, bentar ya Aku bikin ini Bentar ya, Ma Iya, Shay Ayo, silahkan duduk, nak Budi Eh Nak Jadi ini beneran, nak Budi Iya, Tante Jadi kebetulan Dokter yang menangani Jessi Itu adalah om saya Om saya juga kaget Karena Sel kanker di dalam tubuh Jessi Semakin hari semakin berkurang Itu artinya Itu hal yang baik, Tante Alhamdulillah Tuhan telah memberikan obat Obatnya itu kamu, nak Ini semua berkat Allah, Tante Saya hanya terantara Aku adalah seorang kapiten Tante Wede Balik lagi ke cara konvensional Bikin puisi lagi Ya iyalah Pendekatan secara langsung Gagal Mau gak mau cara puisi cinta Dalam surat harus turun lagi Kebetulan banget Dua punya puisi Bagus banget Ini bikinan gua Serius sih Serius gua Sekarang Lucatet Lucatet Gua konsentrasi dulu ya Sepuluh tahun yang lalu Dia terbaru Wih Keren, keren Tunggu, tunggu, tunggu Tetapi bukan tidur sayang Wih sayang-sayangan Gua suka nih romantis Tetapi Sebuah lubang peluru Bundar di dadanya Senyum bekunya mau berkata Kita sedang perang Sedang perang Aku layuk Hah? Itu seperti ini Langsung nyatain Ini masih anget Serius? Beneran Cepat Aduh 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 Peluk Peluk Tahun yang lalu Dia terbaring Tetapi bukan tidur Sayang Sebuah lubang peluru bundar Di dalam Di dadanya Senyum bekunya mau berkata Kita sedang perang Keren Keren, Karis Garen Anwar kan? Suka sastra juga? Lumayan Lanjutin ya Sini dong Mau kemana dong Mau kemana Kairil Anwar kan? Iya Assalamualaikum Yes Eh, kenapa sih lo udah tugas ya nyuruh gue malam-lamam kesini? Bukan, bukan, bukan Bukan itu Jadi gini Itu ada hubungannya sama sekali sama tugas Terus Jadi gini Gue Gue jadian sama bedik Apaan sih? Kius Ciiiihihi Senang lo gue lo Lo kan bener-bener suratnya dari Budi kan Masa suratnya bukan dari Budi Masa bukan dari Budi? Itu surat bisa ada di dika, terus Budi deketin lo, terus jadian Masa bisa pas gitu Terus siapa dong? Bukan ngerti deh gue Eh, eh lu taro di Facebook lu aja apa? Atau enggak, taro di Facebook lu aja. Jadi Budi bisa komen, jadi kan dia curiga tuh. Bu, saya kan gak punya Facebook. Ya ntar gue main mulu lagi bukan kuliah, gue kuliah aja beasiswa. Iya gue lupa, ya udah ntar gue buatin Facebooknya. Gak mau lah. Tapi senang gak gue jadi ya? Ya senang lah. Iya. Jatuh dimana selalu berisi. Manusia Hanya cinta sejati yang bisa Bertahan tangan Oke, ini caranya. Budi pasti komen. Berli. Kenapa? Lu udah selesai kerja. Iya mau kuliah gue. Kenapa sih? Enggak ini, gue ini, itu. Mau... Cuma mau ngasihin ini nih buat lu, surat. Surat apaan lu? Gue... Gue ini... Ini surat... Gue suka sama lu, suka sama gue gak? Ya enggak lah. Kenapa? Gue udah punya pacar. Hanya kamu yang bisa membuatku menangku. Hanya kamu yang bisa membuatku menangku. Gue juga puisi sendiri. Lagian emangnya masih penting ya. Itu puisi nya siapa. Kan udah jadi ya sama Budi. Itu kan yang gue harapin selama ini. Eh... iya sih. Udahlah gak penting lah. Ya. Tapi kalau bukan Budi yang bikin, itu siapa doang? Hei Jess. Hei. Kamu udah pulang? Kok gak bilang-bilang sih? Iya tadi abis kuis. Langsung pulang. Oh abis kuis. Eh nanti malam kita jalan yuk. Nanti malam banget nih. Gimana nih? Iya udah mbak. Gue gak diajak nih. Taman. Jessy sayang. Kamu penasaran gak? Kenapa malam ini aku ajukin kamu makan di tempat ini? Iya. Terserah. Lihat deh. Skripsi aku. Oh udah selesai. Yoi. Wah. Selamat ya. Selamat akhirnya skripsi kamu selesai juga. Alhamdulillah. Aku terima kasih banyak ya sama kamu. Karena berkat kamu sekarang skripsi aku udah kelam. Kamu baca deh. Judul skripsi nya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Jadi skripsi ini tentang kamu. Harusnya itu dari tahun kemarin aku tuh udah lulus. Tapi masalahnya selalu sama aku. Skripsi aku selalu aja gak pernah di tersese sama dosen aku. Setelah aku kenal kamu. Dan aku ajuin judul skripsi ini tentang kehidupan kamu. Dan penyakit kamu. Alhamdulillah. Sekarang skripsi aku udah di ases ya. Dan aku bentar lagi bisa sidang deh. Jadi? Jadi skripsi ini buat kamu. Anggap saja ini adalah kenang-kenangan untuk kamu. Di dalam skripsi ini aku tulis nama kamu lho. Yang aku tulis besar di bawah nama mama papa aku. Eh 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 mas. Tau mas! Baba! Oh! Oh! Oh my god. Aduh! Gimana ini? Kalau sampai anak orang kenapa-kenapa mati gue. Om Dito. Oh ya. Gimana kalau ada si Jesse om? Dia mengalami shock berat. Sangat burung untuk kesehatannya. Astaghfirullahaladzim. Gimana ini? Ah sekarang. Budi apa bisa menengahkan Jesse om? Iya. Makasih ya dok. Jesse. 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 Pergi kamu. Jesse. Aku tuh harusnya ngomong sama kamu. Kalau aku jadian sama kamu. Itu hanya untuk menyelesaikan skripsiku. Aku... Jahat kamu. Jahat kamu. Jahat kamu. Jahat! Kamu kelihatan saya, Ma. Ma Budi udah jadiin aku objek skripsinya dia. Setelah jadi, aku ditinggal, Ma. Keluar, lu. Keluar. Masa lu kayak gini apaan? Masih nanya lu ada apaan. Bangga lu bisa jadi sarjana. Tentara Jesse. Ade gua. Ade gua hancur Budi! He. Gua kasih tau sama lu ya. Gua ga puas. Cuma satu pukulan. Duh terusnya gua kubur hidup hidup! Kenapa? Yang lu laki dia bisa ngebunuh adek gua! Tapi gua udah minta maaf, Dik. Maaf. Terus gua harus ngapain? Minta maaf. Enak banget hidup lu minta maaf dong. Adek gua itu cinta sama lu. Cinta mati dia sama lu! Gimana hati lu? Lu ngerasain ketulisan hati adek gua. Gua peringatin satu kali sama lu. Jangan pernah lu ganggu adek gua lagi. Gua ga mau lihat muka lu! Paham? Lu inget. Gua akan cari. Gail. Fix banget deh itu pengisi bukan dari Budi. Itu status lo yang kemarin? Emang belum ada yang komen gitu? Gua ada yang komen. Coba, coba lu buka status lo tuh yang kemarin. Terus lu tulis aja. Lu ga tau ini siapa yang bikin. Puisi ini tapi tiba-tiba ada buat lu. Kali aja ada yang respon. Coba ya. Kau sama sama puisi gua? Kok bisa dong? Ini temen lu yang bikin puisinya. Isinya semua sama. Dari atas sampe bawah. Sama yang gua bikin. Hah? Tapi ini juga bukan bikin Andy ya? Lihat komennya? Ya kan? Bukan kan? Lu kenal sama orangnya? Kenal. Sekampu sama gua. Tapi ga terlalu deket sih. Namanya siapa dong? Biar gue at di Facebook dong. Cepet banget konfirmasinya. Mereceki anak soleh deh. Makasih ya konfirmasinya. Semoga kamu mendapatkan pahala yang banyak. Makasih ya doanya. Puisinya bagus. Kamu yang nulis. Bukan gue yang bikin. Makanya gue masih cari tau siapa yang bikin. Aneh juga ya. Puisinya tiba-tiba ada di rumah. Siapa yang bawa. Jin. Lucu juga ya. Kamu. temen sekampusnya Gadang ya? Iya. Berarti. Aku calon temen sekampus kamu juga. Sekampus? Loh. Loh. Kok gitu? Iya. Soalnya aku mati-matian cari uang. Buat bisa kuliah. Tahun ini. Wow. Keren ya. Gue dibilang keren. Jangan kau menggoda dia. Hatinya akan kumiliki. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Jangan kau menggoda dia. Jangan kau menggoda dia. Hatinya akan kumiliki. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Jangan kau menggoda dia. Hatinya akan kumiliki. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Hidup ini telah lama mati. Tanpa kamu. Nafas ini tiada berarti. Cuma kamu yang bisa fahami diri ini. Update ya. Hari yang melelahkan. Hari yang melelahkan. Oh, ku yakin ku takkan mampu. Melupakan sosok dirimu. Mampu makan. Makan, Mama. Black, makan. Ambil mulu. Masa sih? Kok bisa? Wow. Kita jalan yuk. Yuk. Ayu. Ayo. Maka jalan, Mak. Kira-kira. 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 Kita bisa. Melepaskan. Ini punya aku. Seorat cinta ini? Ya. Tapi kok gak ada nama Fandinya ya? Gak ada nama Ahmadnya juga. Apalagi gak ada nama ceweknya? Masalahnya gue suka grogi akut gitu kalo ketemu langsung sama orang yang gue suka. Terus surat itu buat siapa? Jadi gini, gue tuh, aku tuh, gue, 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 aku aja ya biar enak ya. Oke. Ya aku, aku gitu ya. Aku sebenernya udah tau kamu dari kemarin-kemarin dari si Gadang. Terus aku minta dikenalin. Tapi gak dikenal-kenalin sama Gadang. Jadi aku sengaja nulis surat puisi cinta ini titip ke Gadang supaya dikasihin ke kamu. Tapi Gadang gak pernah ngasih ke gue. Dan gue juga gak terlalu deket sama Gadang. Tapi sorry nih ya. Lo bisa ya suka sama cewek padahal lo belum ketemu? Ya gitu, gitu. Emang gak tau kenapa. Tapi begitu kenyataannya begitu. Keadaannya memang demikian. Tapi gue masih bingung aja gitu. Kok bisa ya? Itu wih sih tiba-tiba ada di rumah gue. Gimana caranya coba? Aduh. Gini nih kalau telat kuliah. Otak jadi lambat jenius. Jawabannya jadi gak cerdas. Mati gue. Terus kalau udah begini gue harus gimana? Nih ada kali gak nih? Hah mau nyemplung gue? Atau Gadang ngitip ke Bibi kali ya? Itu. Iya, ngitip ke Bibi. Iya, cipin ke Bibi. Iya bener ya? Bibi kamu itu. Bener, bener. Eh. Pak kenapa sih? Bingung ya sama kamu. Kok masih mau dia jalan sama Budi? Ya ampun. Itu bukan Budi. Itu Fanny. Hah? Aduh. Bukan Budi? Bukan. Eh, Budi. Sorry ya. Gue pikir lu Budi. Coy yang dinyakitin adik gue. Sorry, sorry. Eh, minta maaf. Ntar aja tolongin gue dulu. Kaki gue sakit banget nih. Bangun. Aduh. Tapi bukan Budi. Ini siapa? Ah, nanya dulu. Ini siapa? Pak Bibi temen aku. Temen? Aduh. 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 Eh. Pat, Pat. Ada. Ada siapa? Hai. Ah. Trili. Tumen. Terima kasih gue ya. Pulang dulu. Hah? Assalamualaikum. Lu misalnya? Udah. Lah, gitu doang. Hah? Gak ada sukunya lu ya. Udah, mending dia datang kesini. Lihat. Gak ada hujan, gak ada angin. Dia bisa datang kesini buat bawa makanan buat lu. Gimana? Coba lu. Bingung kan sekarang lu? Lu yang salah? Hah? Iya lu yang salah. Kan lu yang ngasih tau Facebooknya Jessie ke gua. Ya tapi kan seenggaknya bisa kali lu gak usah boong soal puisi itu. Ya abis gimana? Gue mikirnya gue move on kok. Siapa tau bisa move on dari Prilly kan? Lagian Jessie cantik. Baik. Monita idaman sekali kan? Udah pincang klinis lagi kayak gue ntar. Pan. Sorry nih ya. Jangan-jangan. Ini hari terakhir lu deh. Aku mau mati. Sabar deh. Sembruk. Lain kali kalo lu ngomong, otak sama mulut dikoordinasiin. Jadi yang keluar dari mulut tuh enak didengar. Ya abisnya jarang-jarang lu diketin cewek. Ini cewek dua cewek sekaligus. Cakep-cakep lagi. Terus lu inget. Si Prilly yang udah nolak lu mentah-mentah. Semalam ngasih makanan buat lu. Gimana tuh? Ya kan? Kalo jadi gue lu pilih mana? Prilly apa Jessie? Kalo kata gue ya. Karena lu udah terlanjur nih. Nasib gue isi buat si Jessie. Ya udah. Lu lanjutin dulu sama si Jessie. Gitu? Ya. Abis itu baru sama Prilly. Cakep. Waduh. Dan lu. Jangan bener deh. Hehehehe. 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 Jessie tuh. Gila lu ya? Kok bisa sih? Lu disamperin sama cewek cantik kayak gitu? Apa sih jampe-jambenya? Hehehehe. Udah. Sekarang waktunya orang ganteng ini pacaran. Sana lu. Oh, desok banget. Sukses lu. Yes? Lagi nunggu? Nunggu kamu? Pacara kamu jatuh. Gak apa-apa? Pacaran. Iya. Emang kita pacaran? Pacaran? Udah pacaran gak? Eh, belum nih? Eh, udah. Eh, udah apa belum sih? Gak tau. Iya, aduh. Bingung. Jess, aku tadi ke rumah kamu, Jess. Aku ketemu sama Mas Dika. Ketemu sama Mama. Aku minta maaf sama mereka. Tapi kata Mama, kamu ada di Trans Studio. Makanya aku nyamperin kampus ini. Jess, Jess. Aku mau bilang sama kamu. Aku yang mau bilang serius. Terus kasih aku kesempatan buat jelasin semuanya. Tidak. 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 Ketemu kamu. Aku baru sadar. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi yang paling penting, aku ternyata nggak bisa hidup tanpa kamu, Jess. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu, Jess. Jess... Jess, kasih aku kesempatan, Jess, please. Jess, Jessy. Jess, Jessy. Kalau kamu gak percaya sama aku, aku bakal bersumpah, Jess. Jess. Jess, jangan bilang kamu udah punya pacar sekarang, ya. Di pacar aku. Kita belum pacarnya. Memangnya nanti aja. Besok. Kalian jadinya kapan? Kemarin. Tadi. Kemarin. Tadi. Aku gak ngerti deh. Tadi kata Dika, kamu tuh belum punya pacar. Jadi gimana yang bener? Kita baru jadian. Iya. Akat nikahnya kemarin. Baru jadian, akat nikahnya kemarin. Gimana sih? Aku gak ngerti deh. Jess. Dan kau menggoda dia. Hati dia. Dan kau menggoda dia. Hatinya. Jessy. Hmm? Omongan kamu yang tadi di trans studio itu beneran. Gרא tranquilas. Sampai. Dia uma. Sampai. Schwung NASA. Di segi. Terima kasih. 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 Ini pacar gue, Vandi. Vandi kenalin, ini sahabat aku, Prilly. Tapi kayaknya kalian gak mungkin gak kenal ya? Soalnya kan satu pekerjaan. Tapi mungkin aja sih, soalnya kan trans studio besar. Besar. Ya gak sih? Ya udah kalo gitu, spell Biafdul kenalannya. Jabat tangan dulu. Jatuh cinta pada Melody. Ehm... Gue... Masih jam tugas. Duluan ya? Eh... Tunggu. Katanya mau cerita lagi deket sama siapa. Tunggu. 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 Putoh. Tunggu. Itu ketika Serius, single? Waaaaaah.. Juuuuh, lagi dikebut sama pandi Lapaan sih ngeselin bang, kita tahu Cerita dong, cerita Apa? Kenapa? Ya Allah. Sama A sendiri aja pake rahasia-rahasiaan. A, nih lagian ya. Aku tuh cuma pengen bikin Budi cemburu aja udah itu doang. Puas rasanya. Kok gitu? Kenapa? A, bayangin ya. Bayangin. Iya udah nih. Nih, Budi udah bikin hati ade A itu sakit hati. Sakit banget sumpah. Sakit banget A. Bukannya Budi itu udah minta maaf sama kamu. Sebenernya kemarin waktu Budi kesini A-A marah. Tapi A tau. Budi itu tulus minta maaf sama kamu. A, udah deh biarin. Biar Budi ngerasain gimana rasanya sakit hati. Sakit banget. Parah. Eh, ini tugasnya? Alhamdulillah. Akhirnya Tegacu selesai juga. Iya dong. Pokoknya siang ini berarti kita bisa presentasi. Yes. Eh, Jus. Gue denger dari gosip. Budi kan ngelamar kerja di Tansu Diuk. Masa sih? Iya. Ngelamar kerja di bagian hard read deh. Diterima? Katanya sih diterima. Tapi baru masa percobaan gitu deh. Pegang ya? Eh, Jus. Jus. Jus, lo mau kemana sih? Kan kita presentasi siang ini. Pagi mbak. Silahkan. Bril. Brili. Hai. Hei. Emang bener? Budi kerja di sini? Iya. Sandi masuk gak? Itu Sandi. Sandi! Han! Bisa ikut sebentar gak kesana? Ayo. Ayo kesana. Oke. Terus wahana yang itu juga ya. Dan yang paling penting. Ini. Lantai. Lantai ini apa? Jangan sampai kotor. Harus bersih. Dan juga studio yang kesana. Namai. Dan bahagia. Kan jiwa. Jesse sepertinya sengaja bikin gue cemburu. Semua. Manusia. Hanya cinta sejati. Budi. Undangan. Berhubung gue keterima kerja di Trans Studio. Gue bakalan ngadain syukuran nih. Tapi sorry-sori aja ya. Yang diundang cuma dikit. Buat. Meli. Lisa. Mano. Ardi. Prilly. Apaan sih? Maksud gue gak diundang? Gue malah Prilly yang diundang. Kacau. Wah. Malam ini. Wah. Wah. Gue. 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 Harus. Telfon. Dulu. Pembelian. Pandi. Atas nama cinta sejati. Yang bilang, Kau telah mengerti. Ya, kemudian menjadi opri. Ah. Halo Jess Fandi Aku butuh kamu malam ini Kan tadi kita udah ketemu seharian Aduh, tapi aku butuh kamu banget malam ini Emangnya Kamu gak mau ya ketemu sama aku Mau Iya, malam ini kan Iya, iya, ntar aku kesana ya Yaudah, aku ketunggu ya Bye Dadah Cailah dadah Apaan gue tau sebusuknya lo, lo suka nyontek dulu Ini sebenernya kita mau ngapain sih Kamu tadi nyamperin aku ke kantor Terus kamu minta diliatin tuh Diajak jalan-jalan buat ngeliat ruangan di kantor Terus tiba-tiba kamu ngajak aku kesini Sebenernya kita mau ngapain Gue gak nyontek aja lo Hewat, lo sebenernya gak tau kali Eh, eh, eh Budi ya Lagi ada acara ya Enggak, kita lagi nongkrong-nongkrong aja Ternyata, bener kan daerah sini Biasanya nongkrong di sini pagi, siang, sore Kalo di rumah kan gak enak ya Kalo pacar ada mama, ada kakak Bener gak, Shay? Aduh, kalau gitu dilanjut aja ya Nongkrongnya kita juga mau ke kafe favorit kita Oh, oh iya Latihan dance biasanya kita Ini kita malah ke arah sini Gak jadi makan Yes, jujur sama aku, kamu kenapa? Aku gak apa-apa Pokoknya aku mau Budi ngerasain apa yang aku rasain Sekarang kita mau pulang? Ya udah, aku anter ya Gak usah, aku bisa pulang sendiri Kok sendiri? Aku pacar kamu kan? Iya kan? Hanya kamu Yang bisa membuatku Kok aneh sih? Cuma kamu Dan kau Menggoda dia Hati yang Dan kau Menggoda dia Hati yang Tidak Laga lo ya Dimampatin Siapa yang memampatin lo? Kayak orang penting aja Lo ngomong gak pernah pake aja lo Kalo menyakiti perasaan gue lo, dang Tapi bener yang gue rasain tuh Jaysi pacaran sama gue Kayak gak pake hati Ini pasti ada udang dibalik tetap Rakin Mau bikin bakwal lo? Begitu Lu gak percaya sama gue Jaysi tuh gak pernah mesra sama gue Tapi sekalinya ada budi Tiba-tiba mesra Masa sih? Iya begitu Apa indikasinya apa coba? Bener kan? Ini pasti Gue cuma dijadikan media sarana dan prasarana Supaya budi cemburu Yakin gue Eh, perihal deh Perihal deh Perihal deh Perihal deh Perihal deh Tiba-tiba Perihal deh Perihal deh Perihal deh Nah bisa Di rumahnya ada nyokapnya kan Kakaknya juga di rumahnya Mana bisa? Astaga Pikiranmu Victor banget ya Maksud gue dari hati ke hati Oh iya Iya Dari hati ke hati Tadi aja Kayaknya Kama harus ngomongin ini Ke Vandy dede Ngomongin apa sih A? Vandy juga ngeprotes aku gituin Jelek Kamu pada dimanfaatin kan? Tau Rasanya gimana? Sakit Enak gak? Ya udah Tau kan? A Tapi aku tuh cuma pengen Budi tau gimana rasanya sakit hati Makanya aku mesra-mesra sama Vandy Buat bikin Budi cemburu Oh jadi kamu manfaatin aku? Temp пока Terima kasih Dhea Tadi Mi Terima kasih. 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 Sandi dari gue. Terima kasih. 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 Terima kasih.